Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran jadi Tuan Rumah International Communication Association Conference atau ECA ke-74 mengangkat tema Human Rights Advocacy to Communication Challenges. Komunikasi memainkan peran penting dalam menyuarakan hak asasi manusia yang mampu mempromosikan perubahan sosial. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. International Communication Association atau ECA selenggarakan konferensi tahunan ke-74, 20 hingga 21 Juni secara hybrid bersama Universitas Pajajaran dan Universitas Unika Atmajaya. ECA 2024 Jakarta Bandung Hub ini mengangkat tema Human Rights Advocacy to Communication Challenges. Ketua Komite ECA Indonesia sekaligus wakil dekan FIKOM 4, Prof. Atwar Bajari mengatakan sesi paralel ini mengangkat peran komunikasi dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia. Komunikasi dinilai penting dan krusial untuk membantu penegakan dan advokasi hak asasi manusia yang selama ini masih termarginalkan. Acara ini merupakan acara paralel dari program ECA atau ECA Conference 1974 tahun 2024 di Gold Coast Australia. Sebagai mana kita ketahui bahwa ECA itu setiap tahun pelaksanaan konferensinya selalu membuka kesempatan pada wilayah-wilayah yang lain yang disebut dengan chapter sesuai country-nya misalnya Indonesian Chapter, kemudian Nigeria, kemudian China, dan lain-lain. Dan tahun ini Bandung diumpat terutama ke bagian lokasi untuk melaksanakan Asia Conference dengan chapter Indonesia yang diberi tema atau diberi judul Bandung-Jakarta Hub Asia Conference ke-74. Temanya kita tentang human rights di mana mengangkat peran komunikasi dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia atau human rights itu. Kita mengetahui bahwa peran komunikasi itu sangat krusial. Sangat krusial dalam arti bisa sangat penting untuk membantu penegakan dan advokasi hak-hak asasi manusia yang selama ini mungkin terabaikan, ditutup-tutupi, kemudian bahkan dibiarkan begitu. Sehingga orang-orang yang memahami komunikasi mencoba mengangkat tema ini sebagai bagian yang penting. Di mana sejauh mana peran komunikasi bisa menegakkan hak-hak asasi manusia di belahan dunia yang lain, tidak hanya di Indonesia saya kira, karena kita melihat bahwa masih ada kejahatan perang, masih ada konflik yang belum diselesaikan, masih ada penindasan terhadap kaum-kaum terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, kemudian kelompok, kelompok devian, dan lain-lain yang mungkin perlu dibantu oleh kita melalui program-program komunikasi. Hari pertama konferensi ICA 2024, Jakarta-Bandung HOPE diisi sesi panel 1 dengan topik media and human rights. Dan sesi dua, Communicating Mental Health, Indonesian and Asian Perspective. Sementara untuk hari kedua diisi sejumlah sesi paralel seperti disinformasi dan misinformasi dalam ilmu komunikasi. Pengisi materi pada sesi panel pertama sekaligus wartawan senior dan dilaksono menilai media memiliki tantangan besar dalam menyuarakan hak asasi manusia. Ia mengajak untuk membuat saluran-saluran komunikasi serta memanfaatkan berbagai platform dalam menyuarakan isu hak asasi manusia. Ya memang masalah besar media hari ini harus survive secara bisnis. Dan untuk survive secara bisnis dia harus pakai dua strategi utama. Satu beneran ikutin selera pasar, trending topic, viral, karena dari sana dia dapat audiens, dapat crowd. Strategi kedua adalah realitas bahwa pembelanja iklan terbesar hari ini adalah pemerintah dan politik. Jadi itu kalau mau survive. Nah, human rights, isu-isu asasi manusia ini isu yang marginal. Yang nggak laku secara pasar dan nggak disukai negara. So, kalau tanya tantangannya apa? Berat banget. Karena ini kayak bikin konten yang nggak bisa menjanjikan survive secara ekonomi dan juga menantangkan risiko politik. Tapi justru disitulah tantangan komunikasinya. Ngapain kita bahas kalau gampang? Kira-kira gitu. So, saya juga sebenarnya men-challenge ke sarjana komunikasi, ke para praktisi dan akademisi di International Communication Association ini untuk merumuskan bahwa bagaimana kita tetap membuat strategi saluran-saluran komunikasi antar komunitas, antar masyarakat sipil. Jadi, kita tidak perlu tergantung kepada media dalam artian media mainstream. Sekarang ini jamannya kitalah medianya. Jadi, sekecil apapun platform, sekecil apapun akun, tetap kasih porsi untuk menyuarakan ini. Dekan Fikom Unpat, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, bersyukur Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, dapat menjadi tuan rumah konferensi ke-74 ICA. Para akademisi dan praktisi komunikasi memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia, selain nilai-nilai lokal, ia menilai penyelenggaraan International Conference ini sebagai bagian dari internasionalisasi yang dilakukan oleh Fikom Unpat. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan International Conference. Kali ini bersama ICA, International Communication Association, salah satu asosiasi komunikasi internasional yang tertua dan terbesar juga di dunia. Dan topik yang didiskusikan pada hari ini adalah berkaitan dengan hak asasi manusia ya, human rights, dikaitkan dengan problem komunikasinya. Kita tentu berharap bahwa ada problem human rights, problem demokrasi, kebebasan bekspresi, itu terus menjadi concern orang-orang komunikasi baik akademisi maupun praktisi. Jadi, masalah demokrasi, kemudian human rights tentu masih relevan sampai saat ini dan perlu kita perjuangkan. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana mengkolaborasikan kekuatan supaya hak asasi manusia dan kemudian demokrasi, dan tentu ini bukan sebagai produk yang datang dari luar, tapi sebetulnya juga secara konstitusional yang namanya demokrasi, kemudian hak asasi manusia sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Dasar 45, dan juga banyak di dalam narasi-narasi local wisdom atau apa namanya nilai-nilai lokal kita. Misalnya, sili asah, sili asuh, itu berkaitan dengan masalah-masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami beruntung mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggaraan dalam International Conference dikaitkan dengan 74 tahunnya ICA. Dan ini juga terkoneksi kegiatan ini, tidak hanya diikuti oleh teman-teman peserta dari Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, dan dilaksanakan secara hybrid, salah satunya adalah di Gold Coast, kemudian di India, di China. Jadi, sekaligus kegiatan ini bagian dari internasionalisasi Fakultas Ilmu Komunikasi. Selain diisi seminar, 74 tahun annual conference ICA juga menampilkan presentasi poster. Hasil seleksi dari sekian banyak pelamar, yang ditampilkan secara apik di Selasar Auditorium Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi. Dari Jatinagor Sumedang, Aras Arafani, Bayu Murti, TVO 4 TV, untuk UNAS TV.